Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selama ini kita selalu bersama, khususnya dalam cabari dakwah yang kita laksanakan di Ajay Kau kawan-kawan semuanya, pada bagi yang berbahagia ini saya diamanahkan untuk menjadi muridador tentunya ini mungkin pertama atau kedua pada menurut saya mungkin ya ini tidak apa-apa saya berbahagia pelan, 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 pelan kita pada pagi ini akhirnya kita adalah ngobrol-ngobrol santai Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan interaktif mungkin sejujurnya kita saling tanya jawab, kita saling dialog dan Tuhan ini membawa pertanyaan buat kita semua apa yang kita bahas kita kira-kira apa tentang politik kita bahas tentang politik Insyaallah kita akan bahas tentang politik Islam Baik Ustaz saya rasa langsung saja kita mulai ya mungkin alhamdulillah Ustaz pertama setelah itu kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala'alihi wa sahbihi wa men tabi'ahu wa mawa'ala yang sama-sama kita hormati ketua tim was ngrok Aceh dari salam guru kita semua Senior saya kakak kelas saya di Al Azhar Ustaz heroes jadi kita singkat saja Ustaz Nazar Dan bersama kita juga ada senator dari Aceh Mewakili aspirasi masyarakat Aceh di Senayan Anggota DPDRI Beliau guru kita semua Kakak kelas saya dua kali Satu di Darul Arafah Laubakri Dili Serdang, Sumatera Utara Sekali lagi di Al-Azhar, Mesir Beliau adalah Tengku Fadil Rahmi Hadir bersama kita pada subuh yang berkah ini Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Bukarram, Ustaz Tengku Muhammad Fadilah LCMUS Hadir juga bersama kita Orang yang kalau kita lihat wajahnya Hati kita teduh dan berzikir Mengingat Allah SWT Ustaz Zul Arafah Beserta para asatis Yang tak dapat saya sebut satu persatu InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ati'un Allah, ta'anlah kepada Allah Wa'ati'un Rasul, ta'anlah kepada Rasulullah SAW Wa'ulil Amri Wa'ulil Amri Uli orang Amri yang mengurus urusan Ulil Amri Satu orang Yang mengurus urusan orang banyak Selalu diterjemahkan Ulil Amri Pemimpin Siapa itu? Ulil Amri itu siapa? Penjelasannya dalam ayat sebelumnya Innallaha ya'murukum Antu'addul amanati ila ahliha Wa'idha hakam tumbainan nas Kades Kadus Lura RT RW Dia ulil Amri Orang Yang menghususkan dirinya Untuk mengurus urusan orang banyak Dan ketika dia Diberikan amanah Dia tunaikan amanah Itu ila ahliha Dan kalau dia menetapkan hukum Dia menetapkan hukum secara adil Itu ayat Al-Quran Hadisnya Idha kana Salah satun Fisafarin Kalau ada tiga orang Musafir Dalam perjalanan Saya Tengku Fadil Rahmi Ustadz Nazar Salah satun Tiga orang Fisafarin Musafir perjalanan Dari Aceh Banda Aceh Menuju Molabuh Faliu ammiru ahadahum Hendaklah mereka bertiga ini bermusyawarah Mengangkat satu pemimpin Amir Karena kalau tidak ada pemimpin Ya kacau nih Nanti kita berhenti dimana Makan mie nya dimana Makan guritanya dimana Maka hendaklah kita mengangkat satu pemimpin Setelah kita bermusyawarah Akhirnya kita angkatlah pemimpin kita Tengku Fadil Rahmi Kalau sudah kita angkat dia jadi pemimpin Kita serahkan sama dia Mau ngisi bensinnya dimana Nanti sholatnya dimana Makannya dimana Istirahatnya dimana Serahkan Kalau sudah kita angkat jadi orang pemimpin Maka jangan seperti kata pepatah Diletakkan di depan Menyipah Diletakkan di belakang Menanduk Kalau sudah kita angkat dia di depan Kita ikut aja dia Juhilal imamu liutammabihi Imam itu diangkat untuk diikuti Jangan ketika diletakkan di belakang Menanduk ke depan Ketika diletakkan di depan Menanduk ke belakang Kalau bahasa lainnya Bodoh tak terajar Pintar tak terikut Kita ini dua gendang ya Kalau kita pintar Maju ke depan Kita diikut orang Kalau kita bodoh Jahil Kita di belakang Ngikut orang Jadi kalau saya Dalam perjalanan Saya termasuk orang yang tak mau ribet Saya maunya jadi makmum aja enak Bergerak mobil Tidur saya Berhenti isi bensin Berhenti makan Jangan kita ketika disuruh di belakang Tak mau mengikut Disuruh di depan tidak bisa Ini orang seperti ini Idul Adha Tentu manusia Tak bisa demikian Nah Nabi Muhammad SAW Mengambil posisi itu Ketika sudah pindah Ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Maka berkumpullah Sahabat dari kota Makkah Al-Mukarramah Al-Muhajirun Sahabat yang menunggu Di Madinah Dari suku Aus dan Khazraj Al-Ansar Ditambah dengan orang Yahudi Bani Nadir Bani Quraizah Bani Qainuqa Yahudi Khaybar Bersepakat mereka semuanya Mengangkat ke pemimpinan Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Artinya pemimpin kita Dia sendiri yang mengatakan Dia pemimpin Aku ini Pemimpinnya Anak cucu Keturunan Adam Maka kita sebut dia Sayyidina Maulana Artinya pemimpin kita Dia sendiri yang menyebut Diri dia pemimpin Siapa yang mengangkat Aku menjadi pemimpinnya Maka Sayyidina Ali Adalah Pemimpinnya Jadi Maka kita sebut dia Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana mau menetapkan hukum Az-Zaniyat Wa Zani Fajlidukullah wahidim Mi Atahuma Mi Fajlidukullah wahidim Min Huma Mi Atah Jaldah Kalau ada laki-laki pezina Perempuan pezina Belum menikah Maka cambuklah mereka Seratus kali cambuk Itu hukum Tidak bisa ditegakkan Kalau tidak ada Ulil Amri Laki-laki pezina Perempuan pezina Sudah menikah Kalau berzina Rajamlah dia sampai mati Bagaimana Mau menetapkan Meletakkan Men Men Mentatbikkan Menerapkan hukum itu Kalau tidak ada Ulil Amri nya Lalu siapa yang bertanggung jawab Melaksanakan hukum itu Ulil Amri Dalam konteks Madinah Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka datanglah perempuan dari Juhainah Aku berzina ya Rasulullah Kata Nabi lahirkan dulu anakmu Pulang dia ke kampung Dilahirkannya anaknya Setelah anaknya lahir Dia datang lagi Laksanakan hukum itu Kepada aku ya Rasulullah Kata Nabi Susukan dulu anakmu Karena ada hak Menyusukan anak Dua tahun Setelah menyusukan anak Dia datang lagi Kata Nabi Tanam dia Setengah badannya Lempar batu sampai mati Itu bisa dilaksanakan Kalau ada Ulil Amri Berapa lama Nabi Menjadi pemimpin Di kota Al-Madinah Al-Munawara Sampai pulang Haji Wadak Lalu kemudian Meninggallah dia Hari Senin 12 Rabiul Awal Meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hari Senin Pada bulan Rabiul Awal Setelah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bermusyawarah Lah sahabat Di Saqifah Bani Sa'idah Yang sampai hari ini Saqifah itu Tidak dibangun oleh Pemerintah Saudi Arabia Dibiarkan sebagai taman Menghadap kita ke arah Qiblat Di sebelah kiri kota Masjid Nabawi Kalau susah membayangkannya Nanti saya tunjukkan Waktu acara Umroh Akbar Bulan Februari Insya Allah Umroh bersama Jangan lupa daftar Sebelum tanggal penutupan berikut ini Insya Allah Bulan Agustus juga Februari dan Agustus Lalu kemudian Sampai disitu berkumpul Orang-orang Madinah Punya calon Namanya Sa'ad bin Obadah Panglima perang Dari suku Aus Ini calon pemimpin kami Menggantikan Nabi Muhammad S.A.W. Bukan sebagai Nabi Karena La Nabi ya Ba'dah Tak ada Nabi Sudah Nabi Muhammad S.A.W. Ini pemimpin kami Lalu kemudian dari Kalangan sahabat Yang dari Makkah Kami juga punya calon Ini pemimpin kami Calon kami Umar bin Khattab Sama-sama Pemuda yang gagah perkasa Orang paling hebat Dari kota Makkah Umar Karena dia Juara gulat Bertahan Setiap tahun Di Pasar Okas Paling hebat Di Madinah Adalah Sa'ad bin Obadah Panglima perangnya Dari suku Aus Masing-masing Jadi masing-masing Punya calon waktu itu Cuman gak ada Balehonya Mau pilih Sa'ad Atau mau pilih Umar bin Otto Akhirnya Tereliminasi Sa'ad Kenapa Karena ada hadis Al-Aimmatu Min Khuraish Pemimpin itu Mesti diangkat dari Khuraish Sedangkan Sa'ad bin Obadah Tidak Khuraish Tapi bukan berarti Menjatuhkan Sa'ad Minnal Amir Wa Minkumul Wazir Pemimpinnya nanti Dari kami Sedangkan Menterinya dari kalian Koalisi Biar kami yang naik Nanti menterinya Tetap jadi kalian Wahai golongan Ansar Lalu kemudian kata Umar bin Otto Tidak layak saya Yang jadi pemimpin ini Kenapa? Karena ada signal-signal Yang diberikan Nabi Kepada seseorang Waktu Nabi sedang sakit Dia yang diangkat Nabi Jadi Imam sholat Siapa dia? Abu Bakar Siti Maka Abu Bakarlah Yang di bayikan Naik Sayyidina Ali mana? Sayyidina Ali Mengurus jenazah Nabi Ini membatalkan Tuduhan syiah Sayyidina Ali Dikerdilkan Kenapa Abu Bakar Dengan Umar Dengan Usman Dengan Sa'ad bin Ubadah Dengan sahabat Di Satifah Bani Sa'idah Ini orang tidak mengerti Kalau seseorang meninggal dunia Yang paling layak Mengurus jenazahnya Itu adalah kerabat dekatnya Maka yang mengurus Jenazah Nabi Muhammad S.A.W Adalah Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Al-Husain Sayyidina Abbas Bin Abdul Muttalib Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Fadhal bin Abbas Sayyidina Ali Menantu Sepupu Paman Cucu Itulah yang paling layak Lalu kemudian Sudah diputuskan Sayyidina Ali Tetap membayat Alas sam'i watta'ah Saya Membayat Kamu Wahai Sayyidina Abu Bakar Sedik Untuk menjadi pemimpin Mengatur Kepemimpinan Kota Al-Madina Al-Munawarah Beserta masyarakat Kau muslimin Yang ada dari kalangan Muhajirin Dan Ansar Makanya kata Nabi S.A.W Alaikum bisunnati Ikutilah Sunnahku Wasunnatil Khulafa Irrasyidin Dan Sunnah Khulafa Irrasyidin Al-Mahdiyin Yang mendapat hidayah Memba'di Sesudah aku mati nanti Tapi Nabi tak ada Sebutkan namanya Nanti akan ada Penggantiku Maka kamu ikut Mereka itu Abu Alayha Bin Nawajid Gigitlah pakai gigi geram Berpegang teguhlah kamu Dengan mereka ini Sampai akhirnya Khilafatun Nubuah Arba'una Sana InsyaAllah Kepemimpinan ini Kata Nabi Empat puluh tahun Dan setelah dihitung Nabi S.A.W Sepuluh tahun Abu Bakar Omar Uthman Ali Pas Empat puluh tahun Yang disebut dengan Kepemimpinan Dengan cara Nabi Muhammad S.A.W Setelah meninggal Sayyidina Ali Lalu kemudian Terjadilah berikut-berikutnya Bani Umayyah Bani Abbasiyah Akhirnya tumbang Bani Abbasiyah Karena serangan Dari Tatar Mongol Lalu kemudian Muncullah Beberapa Bani Muncul kepermukaan Dalam sejarah Yang paling hebat Salahuddin Al-Ayubi Dari dinasti Ayubiyah Lalu kemudian Pasang sulut Jatuh Bangkit lagi Islam Di Andalusia Ketika Islam Jatuh 700 tahun Berkuasa Di Andalusia Tumbang Andalusia Di belah barat Muncul di belahan Timur Itulah dia Muhammad Al-Fatih 500 tahun Lamanya Lalu kemudian Muncul pula Di Kawasan Nusantara Sultan yang pertama Bersyahadat Memimpin Ini Nusantara Yang bersebut Dengan Al-Malikus Saleh Malikul Saleh Yang tertulis Di Batu Nisannya 1297 Kita sama-sama Ziarah Waktu itu Bersama Tengku Fadil Rahmi Kalau tak percaya Bisa tulis di Google Uwas Malikul Saleh Enter Nampak kita sedang berada Di Batu Nisan Sultan Artinya apa? Nusantara ini dipimpin Oleh seorang Sultan Ulil Amri Yang menerapkan Syariat Islam Hukum-hukum Islam Sampai pada akhirnya Muncullah Kesultanan Aceh Di atas Sumatera Turun ke bawah Kesultanan Langkat Yang sekarang menjadi Kabupaten Langkat Tanjung Pura Turun ke bawah Kesultanan Deli Yang sekarang menjadi Ibu Kota Medan Sumatera Utara Turun ke bawah Kesultanan Serdang Yang sekarang menjadi Kabupaten Sergei Serdang Bedage Turun ke bawah Kesultanan Sia Yang menjadi Provinsi Riau Sia Seri Indrapura Turun ke bawah Di atas Sia Kesultanan Asahan Ibu kotanya Tanjung Balai Kabupaten Asahan Turun ke bawah Kesultanan Sia Turun ke bawah Kesultanan Pelelawan Yang sekarang jadi Kabupaten Pelelawan Turun ke bawah Kesultanan Indragiri Yang sekarang pecah Menjadi dua Kabupaten Indragiri Hulu Dan Indragiri Hilir Turun ke bawah Kesultanan Palembang Turun ke bawah Kesultanan Jambi Kesultanan Palembang Lalu kemudian Menyeberang Ke Semenanjung Malaya Kesultanan Yang paling tua Yaitu Kesultanan Tomasi Sampai akhirnya Kesultanan Tomasi ini Tumbang Karena serangan Dari Jawa Lalu kemudian Muncul Kesultanan Baru lagi Itulah Kesultanan Malaka Lalu kemudian Kesultanan Malaka ini Tumbang Karena serangan Dari Portugis Lalu kemudian Muncul Kesultanan Kesultanan Kecil Yaitu Kesultanan Selang Kesultanan Johor Kesultanan Terengganu Kesultanan Kesultanan Islam yang ada Di Kelantan Lalu kemudian Patani Yang sekarang Di bawah Kekuasaan Siam Thailand Kesultanan Yang ada Di belahan Kalimantan Yang dikatakan Serumpun Yang sekarang Kalimantan Barat Mempawah Salah satu Dari Mufti Mempawah Itu bernama Sayyidi Al-Habib Hussein Al-Gadri Habib Hussein Al-Gadri Punya Anak Laki-laki Namanya Habib Abdurrahman Al-Gadri Lalu kemudian Dia menembakkan Meriamnya Kemana nanti Meriamku ini Meletus Jatuh Maka disitulah Aku akan Membangun Sebuah Kerajaan Islam Begitu Meriam itu Ditembakkan Jatuhlah Meriamnya Itu Ketengah Hutan Di tepi Sungai Tempat Yang Banyak Kuntilana Maka disebut Kota itu Dengan Pontianak Lalu Menjadi Kota Puncak Peradaban Islam Di Kalimantan Sampai hari ini Masih tegak Berdiri Istananya Dan Ada pula Masjidnya Di tepi Sungai Yang menjadi Kebanggaan Masyarakat Artinya Apa Islam Datang Ke negeri ini Menciptakan Peradaban Baru Yang sebelumnya Nenek Moyang kita Tinggal di Hutan Tidak Berpakaian Pokok Kayu Primitif Islam Datang Mengajarkan Ada Kesultanan Ada Pemerintahan Sampailah Akhirnya Kita Semuanya Bersama Bergabung Untuk Melawan Belanda Yang disebut Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Istilah Baru Sekarang dulu Disebut dengan Republik Indonesia Yang Merupakan Indonesia Indo India Indonesia Pulau Indonesia Pulau-pulau Yang berada Di Bali India Ini India Lalu di Bali India Ini ada pulau-pulau Kecil Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Pulau Papua Irian Jaya Dulu Lalu kemudian Bersatulah Pulau-pulau Ini Disebut dengan Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Dan Kesultanan-kesultanan Menyerahkan Kedaulatannya Kepada Insinyur Sukarno Dengan Segala Sejarahnya Saya hanya Ingin mengatakan Bahwa Umat Islam Punya Kepemimpinan Ada Pemimpinnya Ada yang Mengurusnya Jadi Kalau ada orang Mengatakan Islam ini Hanyalah Bicara Tentang Sholat Tentang Zikir Bagaimana Mau Melaksanakan Puasa Melaksanakan Puasa Mesti Ada Melihat Anak Bulan Siapa Yang Menugaskan Untuk Melihat Anak Bulan Sultan Maka di Saudi Arabia Kalau Sudah Raja Menugaskan Tim Untuk Melihat Anak Bulan Tidak Boleh Ada Yang Melawan Melawan Itu Berarti Melawan Sultan Melawan Pemerintahan Di Maroko Amirul Muminin Muhammad 6 Sekarang Muhammad As-Sadis Muhammad Yang ke-6 Memerintahkan Untuk Melihat Anak Bulan Lalu Kemudian Nampaklah Anak Bulan Maka Ditetapkan Itu Pentingnya Pemimpin Untuk Menghilangkan Khilaf Supaya Masyarakat Tidak Terjadi Konflik Imam Masjid Siapa Yang paling Layak Menjadi Imam Di Masjid Yang paling Layak Menjadi Imam Buka Kitab Kitab-kitab Fikih Yang paling Layak Menjadi Imam Di Suatu Negeri Adalah Sultan Karena Sultannya Sibuk Tak Mungkin Dia Menjadi Imam Di Setiap Masjid Maka Diangkatlah Imam Ratib Imam Ratib Imam Yang kedua Setelah Sultan Makanya Ulama Fikih Menyusun Satu Kitab Khusus Tentang Masalah Kesultanan Kepemerintahan Disebut Dengan Al-Ahkam As-Sultaniya Disusun Oleh Imam Al-Mawar Di Meninggal Tahun 450 Hijrah Lalu Kemudian As-Syasah As-Shariyah Atau Yang paling Modern Disusun Oleh Al-Marhum Syekh Yusuf Al-Qardawi Berjudul Kitab Min Fiqhid Daulah Saya Menganjurkan Supaya Ustaz-Ustaz Di Masjid Membacakan Kitab Min Fiqhid Daulah Karena Ini Bercampur Dengan Al-Muhafazah Al-Qadhim Salih Tetap Menjaga Fikih Siasah Syariah Yang Lama Dengan Mengkombinasikan Yang Modern Contohnya Ketika Kita Sedang Mencoblos Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi Mencoblos Itu sama Dengan As-Syahadah Kesaksian Saya Abdul Somad Sebagai Warga Negara Menusuk Kertas Ini Untuk Bersaksi Bahwa Orang Ini Layak Untuk Menjadi Wakil Saya Nah Itu kan Tidak Dibahas Dalam As-Syahadah As-Shariyah Tidak Dibahas Dalam Al-Ahqam Yusuf Al-Qardawi Termasuk Mujtahid Modern Bergelar Al-Imam Ketua Ulama Dunia Bermazhab Hanafi Dan Dia Berani Beristihah Dalam Masalah Itu Ketika Seseorang Mencoblos Kertas Di zaman Modern Tinggal Di negara Yang Demokrasi Bukan Kesultanan Saat itu Dia sedang Bersaksi Saya Bersaksi Bahwa Orang Yang Saya Coblos Di Kertas Ini Namanya Tengku Fadil Rahmi Layak Untuk Mewakili Saya Menyuarakan Aspirasi Saya Di DPD RI Untuk Mewakili Masyarakat Aceh Tahun 2024 Tahun 2029 Ini sebagai Contoh Misalnya Ini orang Yang ada di Kertas Ini Gambar Ini Namanya Tengku Nazar Saya Lihat Dari Pendidikannya Dia Al-Umi Al-Azhar Orangnya Amanah Ketika Dalam Urusan-urusan Dia Orangnya Alhamdulillah Solatnya Tidak Tinggal Maka Saya Bertanggung Jawab Di Hadapan Allah Untuk Memilih Orang Ini Untuk Mewakili Aspirasi Saya Yang Akan Duduk Mewakili Saya Di Parlemen Di DPRD Provinsi Begitu Nanti Insya Allah Tengku DPRK Provinsi Kabupaten Kota DPRK Kota Banda Aceh Ketika Saya Mencoblos Kertas Itu Saya Sedang Bersaksi Maka Ketika Saya Mencoblos Kertas Kenapa Kau Coblos Kertas Ini Saya Coblos Kertas Ini Karena Pagi Tadi Dapat Serangan Fajar Kenapa Kau Coblos Kertas Ini Saya Coblos Kertas Ini Karena Kebetulan Ya Bukan Karena Amanahnya Bukan Karena Adilnya Maka Sesungguhnya Saya Sudah Melakukan Dosa Besar Dosa Besar Apa Mau Kutunjukkan Kamu Dosa Terbesar Dantara Dosa Besar Dosa Besar Banyak Tapi Dantara Yang Paling Besar Dosa Besar Kedua Yang Ketiga Kesaksian Palsu Saya Sedang Bersaksi Secara Palsu Saya Bersaksi Orang Ini Layak Padahal Tidak Layak Dia Tidak Solat Dia Suka Main Perempuan Dia Pecandu Narkoba Tapi Karena Saya Terutang Budi Sama Dia Saya Pilih Dua Kesaksian Palsu Pengkhianat Karena Meletakkan Amanah Pada Orang Yang Tidak Melaksanakan Amanah Pengkhianat Masuk Dalam Sifat Munafik Kalau Bicara Dusta Kalau Diberi Berjanji Kianat Ketika Diberikan Amanah Dia Berkhianat Jadi Ini Saya Urutkan Tadi Dari Mulai Ayat Quran Hadis Kehidupan Zaman Nabi Sampai Hulafa Rashidin Bani Umayyah Bani Abbasiyah Sampailah Kepemenimpinan Kesultanan Turki Usmani Sampai Kesultanan Di Nusantara Sampailah Sistem Demokrasi Sekarang Umat Islam Mesti Melek Politik Yang penting Saya syahadat Yang penting Saya sholat Yang penting Saya puasa Yang penting Saya bayar zakat Yang penting Saya haji Masalah politik Bukan urusan Saya Orang Yang minum Komar Orang Yang mabuk Yang sakau Dia akan Milih Wakilnya Yang sakau Kenapa Karena dia Ini yang akan Mewakili Persakawan Di parlemen Nanti Orang yang Suka Mengisap Mariwana Dia akan Memilih Wakilnya Yang sama-sama Suka Pengisap Mariwana Karena mereka Akan Memperjuangkan Melegalkan Mariwana Seperti yang Di Belanda Bagaimana Supaya Kita bisa Mabuk Bersama Kenapa Orang yang Solat Tidak Memilih Orang yang Solat Kamu Tidak Milih Aku Mohon Kepada Allah Lindung Daripada Siasa Oh Tidak Bisa Karena Engkau Hidup Ngurus KTP Dengan Orang Siasa Ngurus Paspor Membayar Pajak Tidak Setuju Lampu Jalan Saya Tidak Setuju Kalau Lampu Jalan Ini Dibayar Melalui Uang Saya Masa Saya Mesti Bayar Lampu Jalan Kan Negeri Ini Kaya Kenapa Tidak Dipotong Dari Minyak Dulu Waktu Mengangkat Pemimpinnya Kenapa Tidak Ikut Ada Tanggungjawab Politik Jadi Saya Mengajak Kepada Para Satis Para Ustaz Jangan Alergi Berbicara Politik Ini Masjid Ini Jangan Jadikan Masjid Politik Siapa Menjadikan Masjid Sebagai tempat Kampanye Bacakanlah Fikih Al-Aqam As-Sultaniya Imam Al-Mawardi Saya orangnya Nggak mau Bicara Politik Saya Baca Kitab Aja Ya Bacakan Kitab Al-Aqam As-Sultaniya Sebutkan Sepuluh Kewajiban Pemimpin Itu Tanpa Menyebut Partai Tanpa Menyebut Orang Kalau Tidak Mau Fulgar Seperti Ustaz Abdul Soman Saya Mau Bacakan Kitab Yang Modern Bacakan Kitab Minfiqid Daula Cisuk Al-Qordawi Bacakan Tentang As-Sahadah Kesaksian Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Mendudukkan Orang Agama Di Parlemen Supaya Dia Menyuarakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Di Parlemen Ketika Gagahnya Seorang Ustaz Dimimbar Innamal Khamru Khamar Wal Maisir Judi Wal Ansab Menyembeli Binatang Untuk Berhala Wal Azlam Mengundi Nasib Rijusud Najis Min amali Syaitan Perbuatan Syaitan Fajutan Ibu Selesai Khutbah Keluar dari Masjid Belum Sampai 200 meter Keluar dari Masjid Langsung Di ujung Gang Itu Ada Kiosk Kecil Menjual Khamar Gak Bisa Dia Ceramah Ke Penjual Khamar Kata Penjual Khamar Apa Urusan Nente Nente Khutbah Jangan Urus Warung Tapi Kalau Dia Amar Ma'ruf Nahi Mungkarnya Di Parlemen Bisa Maka Keluarlah Perda Kalau Di Aceh Kanun Namanya Tidak Boleh Jual Khamar Dan Saudara Oh Ini Anti Kebinekaan Saudara Kita Yang Non Muslim Sangat Senang Kalau Tidak Ada Jual Khamar Karena Kalau Mereka Mau Minum Khamar Itu Privasi Contoh Perda Di Papua Dikeluarkan Tidak Boleh Minum Minuman Keras Kenapa Karena Kalau Minuman Minum Keras Dia Akan Mabuk Terjadi Tauran Terjadi Kenakalan Remaja Terjadi Keributan Di Tengah Jalan Orang Kehilangan Kesadaran Amerika Eropa Yang Liberal Sekalipun Tetap Mengadakan Razia Orang Yang Bawa Mobil Motor Dalam Keadaan Mabuk Tetap Ditangkap Kenapa Karena Dia akan Nabrak Akan Kecelakaan Lalu Lintas Jadi Apapun Akidahnya Apapun Agamanya Sangat Senang Dengan Perda Terselamatkan Tidak Akan Ada Pelecehan Seksual Ini Kalau Dalam Bingkai Kebinekaan Semua Orang Pasti Setuju Dengan Perda Tidak Boleh Minuman Keras Di Sembarang Tempat Tidak Boleh Jualan Orang Yang Mabuk Tidak Boleh Bawa Kendaraan Mengoperasionalkan Mesin Dan Lain Sebagainya Ini Salah Satu Contoh Bahwa Amar Ma'ruf Naim Mungkar Di Parlemen Itu Lebih Efektif Tapi Bukan Berarti Khutbah Jum'an Itu Tidak Ada Nilainya Ceramah Atausiyah Itu Kita Sepilih Tidak Umat Ini Disadarkan Lewat Dua Dari Bawah Dia Disadarkan Lewat Ceramah Kultum Tablik Akbar Khutbah Dari Atas Dia Disadarkan Dengan Aturan Kalau Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Namanya Perda Perbub Perwaku Pergub Kalau Tingkat Nasional Pusat DPR RI Namanya Undang Undang Siapa Yang Akan Melahirkan Undang Undang Itu Ya Wakil Wakil Kita Siapa Yang Memilih Wakil Kita Maka Umat Ini Mesti Dicerdaskan Lewat Khutbah Lewat Ceramah Lewat Tausiah Selalu Saya Usulkan Dalam 30 Malam Ramadhan Itu Satu Malam Judulnya Umat Melek Politik Dalam Khutbah Jumat Mesti Disusunkan Umat Cerdas Memilih Pemimpin Karena Kalau Tidak Maka Habislah Umat Islam Ada Sesuatu Yang Unik Islam Ini Fikihnya Lengkap Sekali Ada Fikih Ibadah Solat Zakat Puasa Haji Ada Fikih Mu'amalat Utang Piutang Gadai Menggadai Pinjam Meminjam Fikih Mu'amalat Yang disebut dengan Ekonomi Syariah Ada Fikih Ada 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 Jurusan Jurusan Mu'amalat Ekonomi Syariah Ada Jurusan Jinayah Siasah Pidana Perdata Islam Dan Politik Islam Jadi Kalau ada Orang Mengatakan Tidak ada Politik Islam Buanglah Jurusan Jinayah Siasah Itu Dari Fakultas Syariah Uniknya Ada Agama Yang Tidak Bicara Politik Tapi Negaranya Ada Mohon Maaf Saudara-saudara Kita Yang Dari Katolik Fatikan Fatikan Itu Negara Dan Ada Presidennya Paus Budha Saudara Kita Dari Budha Kalau Dikatakan Siddhartha Gautama Budha Tidak Bicara Tentang Politik Tapi Negaranya Ada Presidennya Ada Dalai Lama Yang Sedang Terjajah Oleh Cina Yaitu Presiden Tibet Nah itu Umat Islam Punya Teori Punya Bukunya Tapi Ketika Ditanya Ini Pernah Ada Tapi Zaman Dulu Sekarang Tidak Ada Sudah Punah Saya Mau Mengatakan Bahwa Ajaran Islam Ini Kalau Dibuang Dikebiri Maka Kita Sudah Menghilangkan Satu Dari Ajaran Islam Dan Anehnya Yang Menghilangkan Itu Adalah Uman Islam Ketika Ada Ustad Tidak Membicarakan Ini Menghilangkan Ini Maka Dia Sudah Menghilangkan Satu Sisi Dari Islam Kalau Ibaratkan Mata Uang Mata Uang Mesti Punya Dua Sisi Kalau Hilang Satu Sisinya Maka Dia Bukan Uang Kita Kita Sudah Menghilangkan Mengkebiri Ajaran Islam Padahal Itu Bagian Dari Ajaran Islam Bercerita Tentang Politik Islam Bukan Berarti Anti Nasionalisme Ini Yang Mesti Kenapa Kamu Tidak Bahas Politik Islam Karena Kalau Kita Bahas Politik Islam Berarti Kita Anti Nasionalisme Jangan Lupa Founding Father Pendiri Negeri Ini Adalah Ulama Ulama Siapa K.H.J. Wahid Hashim Ulama Siapa Itu K.H.J. Ahmad Dahlat Ulama Siapa Itu K.H.J. Hashim Ash'ari Ulama Jadi Mereka Adalah Ulama Yang Memberikan Kontribusinya Untuk Membangun Negeri Betul Kata Presiden Soekarno Kita Bukan Negara Islam Tapi Kita mayoritas muslim, kalau mau bertarung bertarunglah di parlemen silahkan bertarung di parlemen untuk menyuarakan suara suara rakyat suara terbanyak adalah suara Tuhan dalam sistem demokrasi, jadi kalau anggota legislatif di kabupaten ada 50 mau voting, 26 akan menang, 24 akan kalah jadi bukan masalah hak dan batil benar dan salah, tapi masalah menyuarakannya dengan suara yang terbanyak saya kira sebagai pengantar, bukan lagi pengantar materi habis itu sebagai bahan dialog kita, saya takut terpotong-potong, terputus, tidak utuh jadi saya sampaikan, utuh, habis itu kita dialogkan, saya sebagai teorinya Tengku Fadil sudah mempraktekannya langsung, demikian terima kasih banyak Ustaz luar biasa perjalanannya dan maklumannya mungkin bagi kami sebuah satu ilmu yang luar biasa kami dapatkan di parlemen, sebuah berbahagia ini sedikit, mungkin kita lakukan satu-dua kata sebelum kita nanti, dialog kita bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Menarik memang Ustaz untuk membicarakan apa yang harus disampaikan tadi Karena terus terang saya sebagai ibu likisi yang telah terbuahkan dari pendidikan panama Tidak banyak saya bisa mendengar, tidak banyak saya bisa melihat ada Ustaz-Ustaz kita yang berani untuk berbicara tentang pikir siasat Padahal bagi saya, saya melihat siasat ini telah sama juga dengan disiplin-disiplin yang lain Maka tadi kalau saya katakan di universitas, di sekolah tinggi itu memang ada, di umum ada fisik, fakultas yang sosial dan politik Tadi di UIN juga ada, apa namanya, prodi atau penyurusan yang berbicara tentang siasat, dunia yang masih siasat Jadi hal-hal yang memang ia setara dengan ilmu ekonomi, ilmu usihatan, ilmu hukum dan lain sebagainya Tapi ketika ini banyak kesempatan, ketika politik ini dibicarakan, katakanlah dalam pengajian-pengajian Ini seperti ada orang tahafud atau orang berhati-hati untuk menyampaikan Padahal ini kan sangat penting Karena justru ketika ini tadi disiplin ilmiah sama, setara, tapi kelebihan daripada politik ini kan ini kebijakan Yang dengan siasat untuk berbicara kekuasaan dan kekuasaan itu kemudian yang mengatur kebijakan-kebijakan Yang mengatur tentang hukum, mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang kesehatan Ini kan berdasarkan kebijakan dan kekuasaan yang awalnya adalah siasat Nah ini sebenarnya yang paling penting ini Untuk kita sadarkan umat, masyarakat, warga negara, akan pentingnya melek dengan politik Bukan berarti ketika kita bicara fikir siasa, maksudnya kita sudah memecah pelang umat, tidak Ini yang saya lihat, yang ini tidak ada ketak-ketakutan-ketakutan dari, eh semacam ketak-ketakutan ya Ternak kutip dari para asatis untuk mencoba membahas fikir siasa ini Jadi ya aman-amannya yang menghubung tentang sahabat Ya kalau memang spesialisnya usaha tidak melahayar, mewaris misalnya Tentu beliau disitu, apa namanya, kemampuan utamanya disitu Tapi kan tidak juga uranti kemudian menghilangkan pembahasan tentang kesehatan Juga usaha zon, kan tidak melalui zikir Tapi kan ada juga ya kemudian Hal-hal yang membuat jamaahnya ataupun umat itu Teredukasi dengan politik Ini yang menurut saya memang harus apa ya Harus kemudian kita melihat bahwasannya berbicara siasa itu sama juga dengan berzikir Sama juga dengan mewaris Jadi tidak perlu ketika takut, ketika jamaah Karena edukasi pikir siasa itu bukan berarti kita Kita mengatakan harus memilih ini, harus memilih siapa Harus, belum apa belum situ Tapi tidak ada yang pentingnya politik seperti tadi Kita punya, kita punya contoh yang harus seperti Ustadz Sampaikan tadi kan memang tidak jauh Tidak jauh antara agama dengan politik Ini yang dicoba oleh sebagian kita untuk dibisahkan Tunggu boleh saya masuk sikit ya Walaupun senior DPD kan boleh masuk sikit Ini saya deg-degan juga Misalnya gini Ada seorang anak Ninggal lebih dulu dari bapak Iya kan Seorang anak ninggal lebih dulu dari bapak Secara mawaris kan tidak dapat harta warisan Iya kan Tidak dapat harta warisan Lalu kemudian datang cucu Cucu dari yang meninggal tadi Kakek, anak, cucu Si anak ini lebih dulu ninggal Lalu kemudian cucunya datang Waktu si kakek ninggal Datang ke paman-pamannya Paman, kami dapat harta warisan gak? Kata si pamannya Kalian gak dapat harta warisan dari kakek kalian Kenapa? Karena ayah kalian mati duluan Malang kali nasib kami Udah ayah kami mati duluan Kami tak dapat harta warisan Lalu kemudian Dan muncullah Kompilasi hukum Islam Yang mengatur bahwa Kaitan bahwa Umat ini mesti dicerdaskan Kau mesti memilih orang yang mengerti syariat Islam Dan ketika orang bicara itu Bukan berarti dia Ini politik identitas nih Ini bahaya nih Ini merusak suara ini Loh, kita kan tinggal di demokrasi Di demokrasi Kalau kebetulan orang sholat Memilih orang sholat Orang mabuk milih orang mabuk Ya bebas aja Saya pilih dia Kenapa? Karena kami mabuk bareng Suka Ya demokrasi gak apa-apa Tapi ketika kita katakan Orang mabuk milih orang mabuk boleh Orang sholat milih orang sholat identitas Itu berarti pembunuhan Itu tidak meleh politik Mungkin motong disitu aja Jadi memang Yang kadang Ketika Kita Makasih pencerahan Pencerahan Sedek-dekan Disamping Berada ngomong Masalah Yang mungkin Mampu saya kuasai penuh Disamping Dari kondang internasional Jadi gitu Kadang orang Sepertunya Tuhan Jadi Udah Ini politik Masa bakal agama Jadi dipikirnya Ketika di Di Perlemen Ataupun di politik itu Beda agamanya Lain Tuhannya Oh Jadi Kita Tuhan kita Itu dimana pun sama Mau di masjid Mau di pasar Mau di Perlemen Kan sama Masih kita Tuhan minta Allah Kalau bagian muslim Jadi Kenapa kok Gue Bahasa 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 Bahaya Bahasa Yang Tengku Fadil Inginkan dari Ustadz ini bagaimana? Maksudnya Ustadz ini pas cerama ngomong pilihlah Tengku Fadil gitu Padahal produk politik itu dia merasakannya UKT kok mahal kali Padahal kalau dia melek politik dia pilih orang duit minyak duit gas bisa buat dia dapat beasiswa Bahkan mungkin dapat nikah masal gratis Jadi hal seperti itu maka itu kita edukasi lah siapa saja masyarakat kita umat kita baiknya di tingkat pemilih pengulang Kemudian nanti memilihnya seperti apa Mau Hafiz mudidayah mau di sekolah hukum sama semua Yang pilihlah orang-orang yang baik Yang kira-kira memang coba profiling coba lihat coba contoh-contoh dulu coba seorang Ali Hashmi Dia itu ketua Nui Dia itu gubernur Dia itu budayawan Dia itu budayawan Menengkap Ya kan Abu Yamprof Mohibrin Wali kalau di DIC ini Beliau itu dari Dayak kemudian ke Alazhar Ya universitas kemudian pulang jadi politisi Pernah jadi Dewan Pertimbangan Dagung Penasih Presiden DPR Anggota DPR Anggota MPR Gustav Ahli Menteri Ketika dia Dia apa yang dia dapatkan itu ya Apa yang dia dapatkan di Alazhar Itu kan kemudian bisa Tapi gak jadi Gak jadi Apa namanya Penyakit bagi negara Malah mencetaskan umat Jadi kita ketika ini Oh ini istilah mayoritas Kemudian kalau mereka mau ngasih penergan agama Enggak Kita Ajaran Islam kita gak seperti itu Enggak Mengajarkan untuk Untuk kemudian mengertilkan Kekuatan minoritas Enggak Contoh Mungkin seperti itu Dari saya sih Saya pindahkan yang kita belum Oh iya Ada yang terasa apa Yang terasa interaktif nantinya Mohon maaf Luar biasa Apa yang dia juga Sebagai praktisi di politik ya Kemudian juga Mencerahkan buat kita semua Sekarang kita buka Sisi dialog atau tanya jawab Pertanyaan dulu Saya berilah silahkan Pak Ketua Alhamdulillah 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 Terusuruh kita yang berbahagia ini Yang pertama Bagaimana kita bisa menemukan dan meyakini Bahwa pada diri kita itu Ada potensi Sebagai anggota Dewan misalkan Ataupun Terjun ke politik Karena ini kadang-kadang Kita ragu Apakah saya bisa Apakah ada pada diri saya potensi tersebut Sehingga saya harus mencalonkan diri sebagai Seorang putipus Misalkan Yang kedua Ketika dia misalkan sudah menemukan Dan itu juga belum sepenuh yang dia menemukan Apakah dia Ibaratnya seperti ini Eh Aku maulah Dicalonkan sebagai anggota Anggota Dewan dari partai ini Dari partai itu Sedangkan Kita jabatan itu Dilarang untuk meminta Tapi kita Meyakini Saya sudah mampu Untuk menjadi anggota Menjadi seorang politikus Tapi kadang-kadang kita Terhalang dengan Permintaan tersebut Dengan aturan tersebut Ternyata Kita gak boleh meminta jabatan Tapi kalau diminta Untuk menjadi Seorang Ketua Seorang Seorang politikus Maka itu Boleh kita ikuti Mohon Ustaz Penjalanannya Dan bagaimana Kita mencetaskan diri kita Dan juga Masyarakat kita Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Ustaz Fadila Ustaz mau langsung Atau satu dua lagi Oke Langsung Langsung saja Saya Jawab dulu Nanti Teknis Praktek Langsung di lapangannya Langsung Pak Senator Tengku Fadilan Dua poin Yang saya tangkap Dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Tengku Fadila Yang pertama Apakah Saya punya bakat Disitu Kalau memang Batu cincin Insya Allah Dua tiga kali gosok Jadi Tapi Kalau batu gilingan Habis gerenda Jadi Jadi Setiap kita ini Ada darahnya masing-masing Misalnya Nyanyinya lah Darah seni Itu dua tiga kali Cengkoknya dapat Langsung Tapi kalau Tak ada bakat disitu Putus tali gitar itu Tak ada gitu Jadi kalau masalah politik ini Udah nampak itu cirinya Dulu misalnya Waktu di Pondok Jadi ketua OSIS Waktu di Waktu di Kairo Jadi ketua KMM Dapat temus Bisa mengelola warnet Misalnya kan Itu kan Itu kan manajemen Nah Kemudian Waktu disana Jadi penasehat Anak-anak Aceh di Kairo Itu Bakat-bakat itu Udah nampak Maka nanti Ketika turun di bawah Jangan Diukur Keberhasilan orang Melalui Mumtaz Jahit Jahit jidan Itu Itu dia berhasil Di mukoror Berhasil di mukoror Betul Didiktat Tapi berhasil Di masyarakat Belum tentu Makanya ketika kemarin Pembekalan anak-anak baru Ustaz tolong Bekali nih Anak-anak Adik-adik kita mau ke Mesir Saya bilang Kalian berhasil Didiktat Di Azhar Betul Tapi di masyarakat Antum belum tentu Yang Mumtaz Jadi profesor Doktor Jadi Dosen Pasca Yang LCMA Jahit jidan Jadi Dosen Yang LC Jahit Jadi Pimpinan Dayah Pondok Terus yang makbul Bukan berarti Yang makbul bukan berarti gagal Justru Yang Mumtaz Jahit jidan sama jahit ini Bisa umroh Karena yang makbul Karena yang punya travel kan makbul Itu Dia ini Dia ini suksesnya Ngurus tiket Karena memang dulu jual tiket di Kairu Itu Jadi Jangan kita ukur keberhasilan orang dari diktat Tapi jangan gara-gara ini lalu Pembenaran terhadap Ah di Azhar makbul ajalah Nggak Itu Jadi kita mesti balance menilai Jadi itu bisa kita ukur Tengku Apalagi ketua ikat Itu sangat bisa Ya Rabb Lalu kemudiannya Yang kedua Kita terhalang dengan Birokrasi Mesti begini Itu Nanti secara teknisnya Tengku Muhammad Fadir Fadir Rahmi menjelaskan Bagaimana Men sosialisasikan diri Bagaimana Mendapatkan perahu Bagaimana Kepartai Ini Itu Saya kira demikian Allah Alhamdulillah Asya'Allah Alhamdulillah Ya Sedikit Pak Ketua ya Ini secara sekalaman Iya Sebenarnya Kejendalasan ini kan Minimal tiga Kejendalasan Ketujuan Kejendalasan Ketujuan Sosial Dan Yang ketiga Waktual Karena memang secara Ketujuan luar biasa Iya kan Artinya Ya Dia bergerak disampaikan, dia jualan setelah segala macam Tapi ketika masuk ke sosial masyarakat Mungkin memang gak matching, gak alam dia Ada seperti itu Tapi tentu kita akan Nah ya apa Perlu diambil ala syakil hatihan Semua kita punya medan sendiri Skill sendiri-sendiri Tapi yang penting mungkin ketiga ini Ini yang kita harus punya semuanya Kecerdasan seperti Tuhan Ini yang gak bisa kita hilangkan Gak bisa gak ada ini Ini syarat secara utama kita orang yang luar agama Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu yang Kemudian bisa kita kembangkan Kecerdasan sosial kita untuk Bisa berbuat Dalam sosial kemasyarakatan Nah sebenarnya politik ini juga kan Dari kecil kita gak berpolitik Ketua kelas Kemudian AUSIS Kemudian jadi kapten bola Ya kan Jadi di Apa di balai pengajian itu Ataupun di BKTBQ kita Jadi Pengurus Pengurus Ataupun jadi ini Beserta Cegas cermat Tapi Juru bicara gitu Ya Ini kan cuma pengembangan aja Jadi ketua ikat Jadi kalau sekarang ketua ikat punya program Kerja A, B, C, D Dan juga nanti ketika berpolitik Ini juga ya kita Jadi kembangkan lebih luas Jadi dakwah kita yang Yang dulu sebagai ketua ikat Hanya sampai di Apa di Kota Banta C, di ini Dengan mungkin intensitas yang gak Yang gak lama Jadi pindah kantor aja sebetulnya Dari kantor ikat ke Senayan gitu Ini yang saya rasakan bener Betul Jadi Nah dulu Contoh kecil ya Dulu ketika saya ketua ikat Tahsin Al-Quran itu Kita buat Ikat buah itu Satu minggu aja Masa usahit Iya kan Tapi sekarang ini ya Sampai kita bisa buat rakor Di Sabang Menghadirkan Suduruh Kebuatan Gotar Memperluas Memperluas Skop Da'wah lah ya Kalau doang kita Sebagai erudasi da'wah Nah ini Jadi Kemudian kesiapan Kalau kita kenal Bamba Politik ini seni Politik ini komunikasi Politik ini satu rahmi sebenarnya Jadi gak ada Gak terlalu Kaya mana kita Bekan gitu politik ini Kaya mana Kita satu rahmi dengan orang Komunikasi baik dengan orang Kemudian Seni dalam menyelesaikan Problem solving Seni dalam Apa Hal-hal lakukan Bisa Masyarakat Itu sebenarnya Baik Terima kasih Insya Allah Insya Allah Amin Amin Kadang-kadang Duit Ustadz Kadang-kadang Ada bayangan-bayangan negatif Di lapangan Gak usah coba-coba Kalau gak ada duit Gak usah coba-coba Kalau gak ada ini Gak ada itu Ustadz Jadi memang itu membuat kami Kadang-kadang sedikitnya Kita sebagai manusia Ustadz Membuat Ragu Untuk memulai Dunia kita di politik Itu mungkin arahnya Ustadz Dan saran-sarannya Ustadz Itu yang terjadi di lapangan Saya Pernah tanya-tanya Untuk Kabupaten Tentu Beda DPT Beda Kursi Beda Berapa jumlah suara Jadi Beberapa daerah Untuk duduk Mengumpulkan 3000 suara Jadi kalau 3000 suara Mesti menyiapkan Serangan pajar Kain sarung Netbola Rebana Jilbab Nah itu Saya Kan Levelnya Pada Teori La'ana Rasulullah S.A.W. Al-Rasyu Al-Murtashi Siapa yang menyogok Siapa yang menerima sogo Dilaknat Tidak boleh Jadi mungkin Ya saya teori Tapi ketika Kelapangan Kan tidak bisa begitu Kalau saya Itu maka kita duduk Antara teori Dan praktisi Kalau saya Tidak ada tawar-menawar Dari awalnya saja Dia sudah ngasih uang Nanti tentu Ketika duduk Akan menarik Uang itu kembali Karena ini dianggap Sebuah investasi Ini modal Berarti Ini harus ada yang Diuntungkan Dia dapat apa Setelah duduk Kalau saya Selama ini Menyampaikan begitu Tapi tentu Kita juga mau mendengar Praktiknya Langsung di lapangan Dan saya Lihat Ketika kita dulu Jalan 42 42 titik Saya tidak melihat Tengku Padil Rahmi Membagi-bagikan Sembako Bagikan uang Dan relawan Beliau Relawannya Seingat saya Waktu itu Adalah Ikabda Alumni Pondok Dengan Alumni Azhar Duduk Simpan Makan Makan Mie Aceh Ada beberapa tempat Lebih banyak udangnya Daripada Mie Kemudian duduk Foto Baleho Jadi Tapi untuk Jelasnya Masalah duit ini Kita dengar langsung Berapa duit dihabiskan Ya kan Sekarang ini sebenarnya Apapun yang kita lakukan Apapun yang ingin kita capai Tentu Itu modal Modal Tapi mungkin Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan Itu Manipolitik Nah Kita tentu Yang belah terbelakang Pendidikan agama ini Yang kita memang Gak Gak harus Pendidikan agama Yang punya moral Ini kan tentu Kita bermoral Semua ini Ya Tentu Hal-hal yang kemudian Terlanggarkan Ataupun Tersisih Ataupun Tidak Diamini oleh agama Tentu kita harus Kita jauh Ini yang disini Makanya saya bilang tadi Apapun Progresi anda Petititasan spiritual itu Harus Nomor satu Ya Petititasan spiritual ini kan Dekat dengan Tuhan Paham dengan Ibadah Agama kita Moralitas kita Ini kan penting Ini Jumur Dalai utama ini Ya Setelah Mau orang Bilang Bayar Satu suara Sekian ratus ribu Kita Kalau memang Moral kita Tetap Saya pernah merasa Ketua Ketua Nga Pernah Tidak Saya Berasal Syekh luar biasa, coba-coba jadi lebih tua tapi mohon maaf, macam Tapi jadi itu, jadi kejelasan spiritual itu penting, itu yang pertama Sehingga ketika kita, dan maaf cakap, maaf juga ingin mengambang apa-apa yang lain Kemodal kita ini, yang punya mimbar ini, ini kan udah luar biasa Kan kita katakan, selaturahmi, sosialisasi diri itu akan lebih gampang ketika kita punya majis Di pengajian, punya, apalagi ini, ketuaikan, punya wata-wata para daim Ada sakabal hayang, sakabal, sakabal disini ada, termasuk juga Ustaz Jula Rafa Mereka, kalau memang Ustaz Jula Rafa, pantas nggak mungkin nggak didukungnya Beliau punya nyamah, kan gampang, nggak perlu, kayak antum banyak Ustaz Jula Rafa Cara, caranya nggak? Teknisnya gimana? Caranya nggak? Tapi kita, kita perkenalkan, disorisasikan, ini orang baik, cocok nggak? Betul kan? Kan cara ini ada yang kasar seperti Ustaz Somad tuh, kasar cara Ada komunikasi yang lembut tuh gimana yang lembut? Ya... Ya pada yang... Karena kesempatan-kesempatan diberikan mic untuk sambutan, dan juga diajak dalam kegiatan-kegiatan zikirnya dan lain-lain Dan, dan apa namanya, dan saat Tuhan juga yang disebutkan Ya itu tadi, artinya modal itu ketika kita punya kesempatan itu yang... Nah, kenapa orang kemudian mau manipulasi? Karena dia nggak punya kemampuan untuk bisa meyakinkan orang dengan tanpa uang Modal dia untuk meyakinkan hanya duit Cuma sembako, cuma, apa... barang-barang cuma itu Nah ini sebenarnya yang harus kita nyari Terima kasih Ini kayaknya kita harus Meminta satu pertanyaan dari Ustaz Zul Arafah Langsung menyesal Tanda 8 dan 2 Silahkan Ustaz Zul Arafah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Tadi saya sudah mendengar semuanya Saya hanya Kesimpulan Menurut saya dunia ini Tempat kita berkelang melawan iblis Antek-anteknya, kroni-kroninya Karyawannya, staff-staffnya Saya tanji dan manusia Manusia Atau juga musuh kita Inilah dunia Maka itu Alhamdulillah Saya bisa menjadi Ustaz Karena doa ayah ibu saya Saya dulu saksomat dadang HP Misaksinya Ini pernah datang, pernah datang Dan beliau pernah tidur di rumah saya beberapa hari Sekarang satu kampung di Birut Saya lahir di Bandar Aceh 2007 pulang dari Muka Saya dapat hidayah Alhamdulillah Saya jumpa sama alhamdulillah Di Didi Makanya semua ilmu beliau itu hampir masuk Semuanya kena takdir Makanya anggota Dewan Lalu saya membuat subuh Arafah Itu sudah hampir 10 tahun Dan ketika 2 tahun, 3 tahun itu mau pemilihan Itu rame, udah tahu saya Mungkin duduk nur calon wali kota ini Sekarang udah mulai rame ini Makanya saya bahagia sekali Kalau saya berdua lagi Saya dukung orang-orang santret Apalagi kita mau saya bikin komunitas Nanti ikat, gontor Sama ikabda Kita bersatu Saya 100% akan mendukung mereka Allahu akbar Tujuh saya Ya Karena kali disini di Medan Alhamdulillah saya sudah buat subuh Arafah Sementan 5 Mohon maaf Benitik Langsung hadir Sudah saya bikin sekarang 20 Masjid sudah teraksana Itu saya bikin Kenapa? Untuk mempersatukan Arafah disana Karena saya Arafah sana Kocok kecil Asli kocok kecil Malam duduk, minum, ngopi Pulang jam 3 Solatnya pun gak di masjid Itulah saya ambil inisiatif Untuk saya buat buka cabang disana Alhamdulillah Sudah berjalan Sebentar di Aceh ini luar biasa Bukan cabang lain Saya cabang Makanya bulan 10 lalu Sampai 3 kali saya diundang disana Bulan 10 saja 3 kali Makanya saya diundang sama orang sana Saya maunya sebulan sekali kesana Gak mau sebulan sampai 3 kali Nanti dia masih dikacau Biasanya kalau saya gak ada suhu itu Bisa 40% hilang Makanya ketika saya diundang sana Saya diam-diam Gak kasih tau sama teman-teman rumah Sengah saya gak tau Diam-diam Pssssss Paginya kok gak ada saya Jadi saya Alhamdulillah Setelah saya Kalau kita kejar akhirat Dunia pasti ngekor Don't worry Bagaimana caranya kita dipilih Yang pertama Ya Saya selalu dimana-mana Viralkan Pilihlah pemimpin yang subuhnya Berjamaah di masjid Pilihlah pemimpin yang Salat subuh Subuh Bukan maghrib Subuh Berjamaah di masjid Itu dimana-mana saya Semenjak 9 tahun yang lalu Saya bilang pilih pemimpin yang subuhnya Berjamaah di masjid Jadi caranya Kalau seandainya Contohnya Pusat ngajar Daerahnya daerah Bagaimana? Meraksa 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 caranya gampang Zuhur di masjid ini Asat di masjid ini Berapa masjid di meraksa Kelilingin semuanya Selama 2 tahun ini keliling Ini sudah masuk strategi Oke Nanti kita bantu Tidak ada masalah Tapi yang saya bilang Taruh foto saya Kita akan bantu Orang pesantren Kita usahakan orang pesantren dulu Yang punya agama Ini yang saya Ini pengalaman Ustaz mohon maaf Pengalaman saya Berarti tiap salat 5 waktu Harus ke masjid Ya Di masjid Ini harus Pilih-pilih masjidnya Ganti-ganti Zuhur Di sini Asat di sini Maghrib Terus di continue Selama 2 tahun itu Jadi dengan bahasa kasar Dia waktu ke masjid Untuk menyembuh suara Bukan Bukan itu Niat kita Lila ita'ana Wa ma'umiru Ila li'abudubu'ah Muqlis Dalam din Al-Baina ayat 5 Ya Semua apa yang kita lakukan Semata-mata Mencari yang hidupnya Allah Jadi siapa-siapapun Saya Yang datang Saya bilang Jagalah 5 waktu Berjalan di masjid Kejalan akhirat Dan dunia pasti ngekor Kemudian banyaklah Bersihatan Dan pengalaman saya Di Medan Ustaz Abu Somad Cara mengumpulkan massa Itu gampang Saya belajar Yang pertama dari Ustaz Jaton Itu 10 tahun yang lalu Habis tsunami Itu cara mengumpulkan massa Gampang caranya Siapkan di pasangin 5 Kompor 2 Dispenser 3 Itu undian Itu undian nanti Setelah Taddi Adbar dan Zikir Di undi Itu rupanya di kisaran Sampai 2.500 orang datang Asahan juga begitu Saya lihat Bagus juga di caranya Gak banyak habis moda Gak banyak habis moda Itu cara mengumpulkan massa Di Sumatera Saya lihat Baru Taddi Adbar Zikir Kemudian setelah selesai semuanya Baru nanti di undi Itu cara Caranya Kalaupun kita tidak punya uang No problem Banyaklah siraturahmi Dekati ulang Ustaz-Ustaz yang pokal Dekatiin terus Minta ridonya Tapi jangan lupa Semuanya dari atas Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Darussumat Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanallah Jadi intinya Coba bangun di tengah malam Tahajud Kemudian istighfar Sampai azar subuh Itu salah satu Yang membuat Kita diangkat Ya Semua sudah diatur oleh Allah Maka itu Kita harus berusaha Maka itu kita nih Perang pesantren Mau dayang Mau apapun Kita kompak Nidaya banyak disini Pesantren Kita harus kompak Kita buat kompakkan dulu Di antara kita Apalagi ini Iqabda Iqa Kalau digontor Kemudian Alhamdulillah Ustaz Padirahmi Saya ingat sekali dulu Waktu di Langsang Ustaz Padirahmi Kasih surat undangan Dari Irwani Dan saya langsung Berkata kepada Tuan Guru Ustaz Sebelum ceramah Di Bandar Aceh Itu belum sah ke Aceh Masih ingat sah Itulah saya bilang Kemudian tolong bantu Jadi Ustaz Lujus Omar Kalau bisa Ini kan Saya sering mungkin datang Ke Aceh Yang pertama Bantu yang akan naik Ini betul Karena beliau Mempunyai Sesuatu yang luar biasa Saya lihat Tolong 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 di Jadi Ustaz Abu Somad Ini ada beberapa orang Yang mau naik calon Tolong nanti Dilaporkan Dilaporkan Ke Ustaz Padir Atau Ustaz Tolong dilaporkan Ada masalah Siapa saja boleh Kita hanya berusaha Kita hanya bantu Saya siap bantu Siapapun Asalkan dia itu Menolegakan Agama Allah Sampai saya katakan Sama wali kota Gubernur semuanya Siapapun pemimpin Silahkan Tapi tolong bantu Agama Allah Tolong bantu Kemudian Satu lagi Saya memang Agak vokal Cerama Ustaz Kalau Fudba Jumat Mereka tahu Ini gimana Ada juga Sensor-sensor saya Saya tidak ada urusan Kenapa Saya dekatkan Kapolda Saya dekatkan Bang Gima Alhamdulillah Kemarin 100 orang Yang bermasalah Kita Bina Di Polda Baru-baru Ini 44 orang Di Poldam juga Kita dekatkan Kapolda Polisi Jadi kita Ngomong bebas Al-Quran ini Ketika kita ditangkap Nanti kita bisa Pak Daniel Itu saya waktu Di komplek Apa namanya Apa namanya itu Ada sebuah Perumahan Di sana Perumahan Mandala Itu berperang Antara Islam Dengan Kristen 60% Kristen 40% Islam Di situ banyak Babi Di kereta itu Di rel Di situ ada rumah Di rumahnya tempat Di atas tidurnya Di bawah Babi Itu perang Saya dua kali diundang Saya kan senang kali Kalau diundang tempat Batak-batak Memang kita orang Batak-batak Habis itu Kapolda turun tangan Itu Masalah Mesti itu dijaga Sekarang bikin takdir Al-Bad Di undang Kemudian diundang Sekali lagi Ketika diundang Sekali lagi Rupanya ada Orang batak Bukit-bukit Mabuk dia Dia bilang Eh nanti ada pencerama Apa Penasih panggiman Jangan memenkan Piru Dengan Kita dekat dengan Penjabat Kekuasa Kita alhamdulillah Dakwah jalan Ini tolong Satu rahmi Dijaga Kita semuanya Bersatu Dan saya senang kali Dari dulu Saya ikut ini Ikat sama Ikabda 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 Dia bersatu kita Bada Dusta diantara kita Kita saling Membang Membantu Ini pengalaman saya Ustaz Alhamdulillah pengalaman saya Kalau kita kejar akhirat Dunia perising ekor Dengan jamaah kita sekarang Alhamdulillah Dengan izin Allah Semua kita ramput Bahkan kemarin Mantan Gubernur kita Pak Ajarobakal itu rutin Saya satukan dengan Abdullah Kutih Juga mantan Sama mereka Bersatu Ini Pak Irwani juga Sudah saya ajak Sudah oke Jadi mantan-mantan Yang bersiun-bersiun ini Tunggu mati nih Tunggu mati Kita ajak mereka Tidak ajak mereka gemes Masjid bersatu Saya pribadi Saya akan mendukung Saya akan mendukung Siapapun Asalkan dia menegarkan Agama Islam Jangan takut Semua kita akan mati Ada mati di penjara Ada mati di gantung Ada mati di tembak Pokoknya Mati Mati Makanya orang beriman Jangan takut mati Jangan lupakan mati Tapi meridupkan mati Maka itu Ikhwata iman Dekatkan diri kita Kepada Allah Don't worry Jangan takut Duslah InsyaAllah Kita akan dijaga oleh Allah Assalamualaikum 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 Madrokamat Politik identitas Jadi jangan sampai Orang membuat Suatu istilah Definisinya juga Dia yang buat Dia buat istilah Dia buat definisi Untuk menjebak kita Dibuat satu istilah Namanya Politik identitas Definisinya Dia juga yang buat Siapapun yang bawa-bawa agama Itulah identitas Begitu kita bicara Tentang perda syariah Bank syariah Dinas syariah Polisi syariah Kau identitas kok Kau identitas Gara-gara siapa? Gara-gara Pemikir kita Ulama kita Tidak membahas Masalah itu Maka jangan Jangan mau Dijebak Dengan identitas Yang dibuat orang Dengan definisi Yang dibuat orang Alhamdulillah Luar biasa Indonesia ini Yang membela Tentang ini Malah bukan orang Islam Justru bang Rocky Gerung Coba lihat Kata dia Politik Politik identitas Itu adalah Hanya digunakan Untuk orang Islam Yang ingin Memperjuangkan Ajaran Islam Luar biasa Allah Allah itu luar Hual azim Hual kabir Hual aziz Dia membuat sesuatu Dia menciptakan sesuatu Dan Yang membela itu Bukan ustad Bukan ulama Malah bukan orang Islam Sehingga orang yang tidak Islam Oh itu ternyata Jadi tidak usah terlalu pusing Kuatkan saja hubungan dengan Allah Wa makaru Wa makar Allah Allah akan memberikan jalan Allah akan memberikan jalan DPD DPR RI DPRK Akan menemukan jalannya Cuman kadang Komunikasinya mungkin ada Yang lembut Jamaah sekalian Kita sudah sholat subuh Maka pilihlah Pilihlah wakil kita juga Yang sesama sholat subuh Itu bahasa ustad Zul Jadi bagi yang suka berpantun Ya tinggal pantun Anak-anak jangan bolos Apalagi melompat pagar Kalau anda mau mencoblos Pilihlah ustad nazar Ini bisa aja Baik terima kasih ustad Zul Atas arahan dan Jika ustad Zul Terima kasih banyak ustad Zul Atas menangannya Sampai kepada Alim mohon maaf Bapak sui kita terbatas Dan kita ini untuk Al-Khullah Ustaz ya Closing statement Dari ustad Fadil Dan tentunya ustad Laitu Sekarang untuk Doa Ana ingat Ana ingat Kata-kata Al-Muhtadayin Diajak Kesiasa itu Lebih sulit Lebih tidak beruntung Dibanding Asiasi Orang politisi Yang kemudian Ditadayunkan Ditadayunkan Jadi Boleh Satur dengan Datar belakang Kitabannya Kontornya Tapi saya ingin melihat Ini Kita semua Siapapun Yang terdengar Itu memang Harus berpikir Untuk memang Seperti Sampai Ini Adalah Bagian Daripada Membenarkan Salihat Membenarkan Alhamdulillah Jadi kalau Nah itu Niat ya Insyaallah Nggak mesti Dia Ikat Nggak mesti Dia ikat Dan Nggak mesti Dia dayak Siapapun Yang memang Menolong agama Allah Semuanya Berpikir untuk Kesejahteraan Umat Untuk agama Allah Nggak usah Kesejahteraan Umat Agama Allah Karena Kalau kesejahteraan Umat Absur juga Kesejahtera dia Atau Kesejahtera umat Tapi kalau Bikir untuk Agama Allah Saya rasa Sudah Di sini juga Ada Dibetakan Yang juga Dekat dengan Ini Ini mungkin Sebenarnya Politisi Yang Yang ditadayunkan Yang sebenarnya Dekat dengan Abu-Abu kita Dengan Baraku Dengan Para Pemirat Nah ini Siapapun Politisi Kalau Kalau Agama Islam Berpikirlah Berpikir untuk Orang Banyak Berpikir untuk Umat Berpikir untuk Umat Saya ketua Ikat 7 tahun Bonus Anggota DPD Ini kan Sekitarik Allah Ini Ini Terima kasih Saya ingin mengungkapkan Satu hal Ketika Ketika Pertama Ingat saya Kalau tidak Sama 2017 Lalu Ustaz Pertama Di Hormat IKA Ini Saya Sampaikan Saya Begitu Lihat Langsung Ustaz Soma Saat itu Saya Punya Cita-cita Dalam Hati Ini Yang Saya Bukakan Saya Ini Seorang Fakir Saya Cuma Bisa Modal Saya Mengikahi Mengekori Ulama-ulama Ilmu Saya Tidak Ada Tidak Ada Ilmu Jauh Sama Sekali Karena Sampai Ini Saya Terus Menuntun Ilmu Apa Yang Terbesit Saat itu Saya Sampaikan Saya Punya Cita-cita Kalau Saya Tidak Bisa Orang Salah Minimal Anak Saya Bisa Orang Salah Anak Saya Pengen Seperti Ustaz Soma Alhamdulillah Allah Kasih Jalan Kasih Jalan Itu Anak Saya Yang Saya Bawa Itu Masih Mondok Kelas Dua Di Babu Nadjar Saya Pikir Dengan Rasulullah Dengan Orang Salah Sama Allah Akan Bisa Jawa Itu Mana Guru-guru Saya Jadi Berjalan Waktu Berjalan Jauh Saya Sebelum Terjut Ke DPR Ustaz Fadirahmi Lebih Dahun Jadi Allah Kasih Jalan Kasih Jalan Saya Selalu Ngebori Ustaz Fadirahmi Kapan Dibuka Universitas Al-Azhar Kapan Dibuka Besiswa Dengan Usaha Selalu Saya Terimporasi Agar Allah Melampaikan Kita-kita Saya Saat 2017 Alhamdulillah Ustaz Ini yang saya Sampaikan Tahun ini Anda Saya Lulus Menjadi Mahasiswa Al-Azhar Biasiswa Dibak Selamat Selamat Tapi Ini yang saya Sampaikan Modal Saya Cuma Kecintaan Saya Kepada Orang-orang Soleh Saya Hibau Kepada Semuanya Saya Ingin Mengajak Orang-orang Soleh Ini Ikut Terjun Dalam Seperti Tema Tadi Dalam Politik Ikut Makanya Saya Selalu Kejar Dimana Ada Acara Besar Soma Saya Ikut Youtube Saya Ikut Karena Modal Saya Tidak Tidak Ada Opini Public Yang Ada Itu Adalah Opini Yang Selalu Dipublikasikan Sehingga Berubah Menjadi Opini Public Public Opinion Politik Jahat Politik Kotor Politik Setan Politik Selalu Dipublikasikan Akhirnya Menjadi Opini Public Ustadz Dayah Jangan Sentuhan Politik Politik Ini Najis Akhirnya Politik Diambil Oleh Setan Setan Yang Melahirkan Perda Perdanya Perda Kesetanan Tidak Peduli Kepada Dayah Tidak Puli Kepada Jadi Jadi Kalau Kita Ini Terus Dipublikasikan Pilihlah Pemimpin Yang Solat Subuh Pilihlah Pemimpin Yang Memakai Hijab Akhirnya Ada Perubahan Coba Bandingkan Politik 30 tahun Yang Lalu Tahun 90an Dulu Calon-calon Kalau dia Mau dipilih Dia Bajak Penyanyi Dangdut Sekarang Tahun 2020an Ada Perubahan Yang Dia bawa Siapa? Ustadz Kenapa? Karena Ada Opini Yang Selalu Dipublikasikan Ada Konflik Yang Satu Mengatakan Jangan Bawa Orang Agama Karena High Cost Biayanya Terlalu Tinggi Merusak Orang Agama Jadi Jahat Yang Satu Mengatakan Orang Politik Itu Saja Kita Dalamkan Agamanya Tapi Ustadz Zul Dia Dua-duanya Dia Pakai Kalau Ada Orang Agama Yang Mau Duduk Di Politik Beliau Support Dan Orang Orang Politik Itu Dia Bawa Berzikir Panglima Mau Polisi Mau Gubernur Dibuat Hatinya Tunduk Kepada Allah Dengan Zikir Jadi Beliau Tak Permasalahkan Jadi Kalau Orang Orang Seperti Ustadz Zul Ini Mesti Diperbanyak Mesti Dikloni Mesti Dikelestari Kan Dibudidayakan Bagaimana Cerdas Komunikasi Cerdas Spiritual Tapi Juga Cerdas Politik Melek Politik Mengerti Mudah-mudahan Makanya Diantara Doa Gata Nabi Allah Memperbanyak Orang Seperti Antum Tengku Fadil Allah Memperbanyak Orang Seperti Antum Tengku Nazar Allah Memperbanyak Orang Seperti Antum Tengku Zul Arafah Orang Memperbanyak Seperti Antum Pak Dewan Yang Cinta Kepada Orang-orang Salih InsyaAllah Bibarakati Nabi Muhammad S.A.W. Bijahi Surat Al-Fatiha Kita minta Kesediaan Ustaz Zul Arafah Untuk berdoa Beliau Lebih banyak Istighfarnya Lebih lembut Artinya Lebih khusyuk Artinya Kalian Tafadil Masyukur Mari Sama-sama Kita angkat Kedua tangan kita InsyaAllah Apa yang kita Hajatkan Apa yang kita Cita-citakan Apa yang Dikabutkan oleh Allah Sebelum Ajar Menyukur Kita Auz Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Antara Rahmanirrahim Ya Allah Tengku Maha Pengasih Mahapun Ayam Rahmatikasiyah Semua Kami Yang Hadir Disini Ya Allah Rahmatikasiyah Kedua Orang Kuhak Kami Ya Selamatkan Semua Yang Berdoa Disini Ya Allah Selamatkan Ayah Ibu Kami Kakek Nenek Kami 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 Isri Suami Menantu Anak Cucu Selamatkan Para pemimpin Pemimpin Kami Yang Pemimpin Pemimpin Kami Yang Cujur Pemimpin Pemimpin Kami Yang Aman Ya Allah Selamatkan Ulama Ulama Kami Yang Istiqamah Di Jalan Ya Allah Ulama Ulama Kami Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mu'min Al-Khaliq Al-Bari Al-Masawir Al-Bakbar Al-Fahar Al-Wahhab Al-Razak Al-Fatah Al-Azim Al-Qabid Al-Basit Al-Khabid Al-Rafiq Al-Mu'izz Al-Mazil Al-Sanah Al-Maswid Al-Hakam Al-Azim Al-Khabir Al-Azim Al-Ghafur Al-Shukur Al-Azim Al-Khabir Al-Hafiq Al-Mu'qib Al-Hasim Al-Jahil Al-Karim Al-Rawqib Al-Mu'izz Al-Wazil Al-Mu'izz Al-Fatah 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 Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami rizki yang banyak. Dengan rizki yang banyak halal, Tuhan Ibn Merkah, kami bisa berda'wah mengajak umat sujud ta'an kepada-Mu, Ya Allah. Wa ingkana rizku nafis sama'i fa'anzilku, jika seandainya rizki kami ada di langit, turunkanlah 2023. Wa ingkana rizku nafis ardi fahresul, jika seandainya rizki kami ada di bumi, Ya Allah keluarkanlah 2023. Wa ingkana rizku nafis ma'asirku, jika seandainya rizki kami susah payah mendapatkannya, mudahkan, lancarkan, Ya Allah. Wa ingkana rizku nafis ma' sahhi du, jika seandainya rizki kami haram beli kepada kami rizki yang haram, Jangan pernah berikan kepada kami harta yang haram, Ya Allah. Jangan pernah sekalipun, jangan berikan kepada kami harta yang haram. Wa ingkana rizku nafis ma'a dafis ma'asirku, jika seandainya rizki kami jauh di sana, Ya Allah. Dekatkan Ya Allah 2023 ini, Ya Allah. Wa ingkana rizku nafis ma'asirku. Ya Allah, sepertinya rezeki kami sedikit Terbanyakkan rezeki kami, Ya Allah Ya Allah, berkailah aktivitas kami, Ya Allah Berkailah harapah dakwah kami ini, Ya Allah Mohon, ya Rahman, ya Rahim Persatukan semua kami umat Islam, Ya Allah Persatukan tidak ada dusta di antara kami, Ya Allah Karena kami ingin surga, kami ingin baik Kami ingin selamat, kami ingin bahagia, Ya Allah Angkat, Ya Allah, sifat-sifat buruk pada diri kami Hasar, dengki, ria, subah, hujuk, pelit Angkat sifat buruk ini, Ya Allah Ganti dengan sifat mulia, Ya Allah Agar hati kami tenang, damai, bahagia, sehat, walafiat, Ya Allah Ya Allah, angkat sifat-sifat munafik pada diri kami, Ya Allah Cabut sifat-sifat munafik, Ya Rahman Tidak ada yang sempurna di antara kami Di bagi hari yang ilah ini Aku ni maafkan seluruh dosa-dosa kami, Ya Allah Bimbing kami ada seluruh beristifat bertawabat, Ya Allah Beri kepada kami kesempatan bertawabat Sebelum ajar menyebut kami, Ya Allah Kami dapat rahmat-Mu dati kematian kami Kami dapat akunan-Mu setelah kami wafat Ya Allah ringankan semua kami Dalam menghadapi hebatnya dan syatnya Gue jangan serta turmau Ya Allah, kami mohon tancapkan diri kami Agar kami istiqomah di jalan-Mu Sampai akhir ayat kami, Ya Allah Bimbing kami terus, Ya Allah Berdakwa, terus berdakwa sampai akhir ayat kami Wafatkan semua yang adil husnul khatibah Wafatkan semua kami dalam keadaan berdakwa Dalam keadaan berzikir Dalam keadaan beristifat Dalam keadaan bersyatu rahim seperti ini Dalam keadaan husnul khatibah Wassalamualaikumussalam Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh